Halo sahabat Kompas TV, sekarang saya sudah bersama salah satu seniman dan aktor senior kawakan yang ada di Indonesia. Nah ada beberapa hal yang mau ditanya ini, kan hari ini kumpul-kumpul sama teman-teman dari stand-up komedi Indonesia season 8. Oh mau tanya dong sebenarnya stand-up komedi itu selain punya tujuan menghibur, ada tujuan-tujuan apa lagi sih yang bisa diberikan sama teman-teman komika? Stand-up komedi itu memberi peluang kepada anak-anak atau pribadi-pribadi berbakar untuk juga memberikan sebagai gambaran dari kronik-kronik kehidupan yang mereka sampaikan secara sendiri. Tetapi dampaknya proyeksinya sangat luas. Sehingga di sini terima kasih banyak kepada penyelenggara karena sebetulnya Anda sedang melakukan sesuatu peningkatan kepercayaan diri bangsa. Kepercayaan diri anak muda, anak-anak yang ingin melakukan sesuatu yang baik dengan koridor yang cukup tepat yaitu kreativitas. Kreativitas itu kan syaratnya satu, rendah hati, dia bisa melihat dengan segala sesuatunya secara jujur, lalu besar hati karena tidak takut dibilang masih penuh kekurangan dan harus belajar. Dan yang ketiga yang terpenting ini adanya keinginan dekat dengan masyarakat. Terakhir ya Om ya, harapannya untuk teman-teman stand-up komedi season 8 nih Om, harapannya ke depannya seperti apa? Saya kira gini, stand-up komedi itu adalah orang-orang yang harus bicara dan menjadi seorang yang berani tampil sebagai performer. Performer itu ada ilmunya, ilmunya adalah memahami pertama kali ya, body, mind, and soul. Karena itu alat-alatnya, bodinya untuk menunjukkan, kelenturan apapun yang ingin dia lakukan, sangat berkenaan, sangat sehirama dengan mind-nya. Mind-nya itu kan wawasan, wawasan yang luas dan wawasan yang luar biasa, sehingga sukmahnya itu, soul-nya itu akan baik. Karena apa? Hanya orang yang berbawasan luas yang mampu melihat perbedaan, yang mampu melihat bahwa perbedaan itu indah, dan hanya orang yang mempunyai tubuh yang luas, yang tidak kesulitan untuk melakukan menolong kiri, menolong kanan, mengangkat ke atas atau menjinjing dari bawah. Terima kasih telah menonton!